selamat menikmati Aceh, tempat istri ya iya, jadi ya kenapa nikah, kita sebenarnya baru akad ya disana ya, baru akad baru akad disana, kenapa harus disana, karena aku harus ada istri aku dulu dan kebetulan, hal moment-moment yang bener-bener aku ingat banget gitu kan emang kita berdua tuh pengen akad di tempat yang gak outdoor gitu loh dan kebetulan di tempat kampung istri aku, disana tuh ada dan lalu tawar, yang luar biasa banget pemandangannya, makanya itu sih, momen-momen bahagia aku, aku bersyukur bisa angkat nikah di tempat yang indah kayak gitu pak, dapet istri seorang penyanyi mengklopkan hati seperti aku sikap awal-awal apa ya, tapi aku kenal sama dia tuh waktu aku main FTV Barak, satu judul Barak, terus aku pun juga pribadi juga, sebelum aku masuk di dalam iya, acting ini aku juga emang suka musik jadi, sebenernya mungkin setelah dijalanin banyak kesamaan juga ternyata aku kan memang dasarnya dari penyanyi tapi akhirnya merambat ke acting akhirnya ketemu dia pun ternyata, walaupun dia aktor dia suka nyanyi dia suka ciptain lagu bahkan ternyata jadi banyak kayak bakat-bakat dia yang selama ini gak pernah dipublish sama dia akhirnya mungkin karena dapetnya pacar, waktu itu pacarnya sekarang di sini kan waktu itu dapetnya seorang penyanyi jadi kebukan iya kan akhirnya pada akhirnya kan banyak kemiripan nih diantara kalian berdua sempet kepikiran juga gak sih pengen bikin lagu terus dinyanyi bareng-bareng udah? iya, jadi baru-baru kenal pun kita tuh kayak mungkin udah tau basicnya sama-sama suka nyanyi dia menciptakan satu lagu yang akhirnya aku nyanyikan udah dirilis itu kemarin akhirnya aku juga nyitain lagu kita berdua nyanyi itu lagu kemarin lagu tetap pernikahan judulnya Samawa duet itu? duet, Samawa itu sebenarnya lagu aku tercipta karena seiring berjalanan waktu kan banyak banget orang kalau nikah Samawa ya semoga happy ya gitu aku lebih menjabarkan Samawa itu apa tidak sekedar hanya ucapan Samawa ya tapi aku jabarkan artis Sakinah Mawadewarohme itu di dalam suatu kata-kata dan baik terlalu supaya lebih detail aja dan aku akhirnya menjadikan sebuah lagu apa itu jadi sebuah janji buat kalian berdua juga? pastinya doa doa sih? doa sih lebih kayak namanya pernikahan itu kita tuh punya keinginan kayak begini semoga aku bisa begini ya lirik yang kita tulis disitu itu lebih ke doa aku dan pernikahan aku tuh begini itu kapan liriknya terus sampai berapa lama proses itu wah itu cepet banget jujur gak? kita waktu itu lagi jalan-jalan aku lagi ngesir Nabila istri seawalnya tuh Nabila kan mungkin tahu aku kalau misalkan bikin lagu Arak Pop terus kan terus kebinduan dia kamu ciptain dong apa nama kamu ada penulis lagu gak buat lagu pernikahan kita kenapa harus orang lain aku ajalah karena kan mungkin selama ini aku taunya dia kalau ngingin bikin lagu tuh arahnya tuh ke pop-pop gitu kan tapi aku nih pengen kayak dapet lagu yang pop-pop religi terus dia langsung ngerasa ter-challenge nih ter-challenge 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 dia langsung menciptakan lagu itu dan dan waktu kita jalan 15 15 pas aku lagi jitir kamu keluarin note hp deh gitu kamu tulis liriknya aku bikin adai juga nanti kamu mau record deh gitu akhirnya kita cipain 15 20 menit lah dalam sepanjang perjalanan hitol itu kita buat ini kan misi bareng-bareng dangut masih tetep dijalanin nyanyi tak tahu Kak Ilyas ikutan jadi penyuka dangdut aku akarnya udah mulai tertarik sih dengan pop-pop aku lagi mulai meracuni dia sih aku lagi mulai meracuni dia mungkin ntar selama ini dia dengar dangdut itu masih agak awam ya Cuman aku di mobil udah mulai Biarin aja lah, mungkin lama-lama dia bakal terbiasa juga Aku udah mulai teracuni dengan lagu-lagu Melayu Kemarin bahkan aku lagi random aja, lagi nyetir Coba ajarin aku nada-nada nyanyi Melayu itu kayak apa Random sih Cekok-cekoknya gitu kan Untuk judul lagunya sendiri tadi apa? Samawa, ada Samawa, ada Roka Terakhir Kalau lagu pernikahan kita itu judulnya Samawa Tapi sebelumnya yang lagu Ilyas pernah ciptakan, terus aku yang nyanyiin itu jadinya Raka Atra Aku juga pengennya pilihan aku buat Nabila, satu waktu waktu hari mulu Ini kan berbeda genre ya, Nabila Dangdut Ini ada kesuditan gak sih? Tapi ya, tapi jujur nih ya Aku gak tau kenapa, aku tuh orangnya emang itu ya, punya feeling aja Waktu Nabila, even dari Riga Dangdut Pas aku lagi, kan aku suka bawa gitar ke lokasi syuting gitu kan Eh kamu nyanyiin sama aku deh Aku sedia lirik, itu kan kita nyanyi-nyanyi bareng Pop banget nih anak suaranya gitu kan Aku gak denger, pop banget gitu kan Dia bahkan awalnya kayak, percaya-gak percaya Iya bener, bener Karena kalau di lokasi dia, dia yang ngajak nyanyi terus lalu di pop ya aku ikutin pop dong Jadi dia kayak merasa kayak jiwa dangdutnya dia gak pengah gitu Iya bener Kayaknya dangdut apa enggak sih? Dan makanya waktu aku pertama kali gitan dia lagu, itu juga dalam mobil juga tuh, dalam kemacetan juga Bener aku lagi hening-hening-hening, tiba-tiba tuh, ini cocok nih nyanyi sama Nabila Waktu aku lagi, kebetul lagi arah rumah dia tuh, kebetul aku selalu bawa gitar di mobil kan Terus aku telpon dia, aku sampai kalau masuk mobil aku, aku bawa gitar, nyanyiin aku, aku laku karang satu lagu nih Ternyata pas, Alhamdulillah juga banyak banget yang suka Kak, kan pada akhirnya juga banyak, aku pada akhirnya terbentuk punya fans sendiri ya Dari hubungan kalian yang sering nge-share melalui IG story seperti itu ya kan Nah, fans-fans sendiri bentuk supportnya selain mendukung, masih banyak juga gak sih kayak yang ngirim-ngirim hadiah gitu ke kalian Oh, sering dong, Alhamdulillah, Alhamdulillah ada yang banget yang tutup Insya Allah sih, mereka tuh baik-baik banget selain men-support dari, selain mereka suka memang menemukan hubungan kita Mereka tuh selalu support karya kita, yang paling penting, yang paling menyenangkan hati kita, karya kita di-support sih Mereka selalu support karya kita mulai dari rangka terakhir sampai kayak lagu yang baru juga kemarin, mereka up terus, up terus, up terus Tapi kita punya usaha juga di-support, kayak gini, usaha baru di-support, Alhamdulillah lah Hal-hal positif dari kita semuanya di-support Mereka kan nama fans-nya tuh? Bilyas 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 Iya Bilyas Masih kan untuk Kalau gak salah kan, resepnya di 24 ya, karena kasarnya kita di atas atau di atas? Ya, rencana seperti itu Udah ada panggas? Hmm... Bulan ada bayangan, tanggal atau panjangnya? Bulannya masih abu-abu Masih abu-abu Mungkin yang paling doang pada, kata-kata 2-2 tahun Sepertinya Aceh dulu sih Iya Aceh Sebenarnya nikah kita tuh sebenarnya tahun depan Karena kan gini ya, memang kita ada rencana niat baiknya sih Tapi memang rencananya tuh di tahun depan Tapi berhubung karena Alhamdulillah mungkin Allah mempermudahkan Terus keluarga juga mau support Ya udah kita akan dulu deh, gitu Kita akan dulu nanti acaranya baru Kita segarakan di tahun depan Jadi kita bingung sendiri nih acaranya di Madadu Oh jadi lo, Jakarta juga Kita lagi diskas terus Terus pengen juga sih Pengen juga Jakarta juga Tapi bingung juga nih yang mana dia Tahun depan, bulan Rp Insya Allah sih Kalo Aceh tuh Februari kalo Maret sih Iya Tapi kayaknya Februari sih Maret kan udah agak Mepet juga kan mau ngomong sama Madadu Iya sih Kak Bila pasti untuk job saat ini sendiri Untuk Makanya bakal terima barengan Sepaket atau seperti apa sih? Semoga sepaket ya Kalo untuk kerjaan sendiri sih Kalau untuk kerjaan sendiri sih Iya, nggak pernah ngebatasin aku ya Yang kayak Kamu tuh barang selanjutnya ini ya Nggak pernah sih Begitupun aku sebaliknya Kalo selagi dalam hal positif Kita pasti support-support harga Cuman ya kalo bisa pake kan Kenapa tidak? Tapi alhamdulillah nggak tau kenapa ya Kita tuh sering banget dapet produk Terus kita dapet banyak kerjaan Terus lalu bareng Ya misalkan Kita bulan depan jadi brand Salah satu brand klinik Sebetulnya kita bareng Jadi sama Alhamdulillahnya dari Semenjak pacaran pun Lebih sering dapet kerjaan bareng sih Udah Bicara kan Setelah akad kemarin Ada program langsung nggak nih? Program ngomongan nih Atau udah langsung mulai honeymoon Atau ada kerjaan yang nggak bisa gitu kali? Kalo program sih ngomongan Kita let it flow sih Kita pokoknya sedikit kakinya aja Kita juga tidak menunda Kita juga tidak mempercepat Kayak gitu Jelas Dikasihnya sering bikinnya Itu siap sama Nabila Tapi untuk honeymoon Sudah rencana kemana? Kita nggak ada Kita nggak ada rencana honeymoon Bahkan kita kayak Daripada honeymoon Mendingnya kita berurang bareng aja Gitu Rencana kayak gitu Kapan? Tahun depan? Insya Allah ya Semoga ya Amin Tapi nggak ganggu kerjaan masing-masing Atau gimana? Bisa aman Tapi bisa diatur Tapi rencana Nabila sendiri Mau kemana sih? Kamu juga ilas Mau kemana dari dulu Kepengennya kemana? Liburan? Kalau liburan Aku Aku Anaknya lurus-lurus aja sih Kayak nggak ada kepikiran kayak Aku harus honeymoon kesini Sini Nggak ada sih Cuman yang pengen banget Kalau memang nanti ada kesempatannya Kita pengen lupa bareng Kalau Nabila tuh orangnya Dia karena musim Jarang Apa namanya Nggak hobby travelling banget ya Hobie seminernya Cuman aku kemana aja Ayo Cuman emang harus dikasih tau Kayak gini Tempatnya harus bagus Gini-gini Aku harus paparin dia dulu Dan kadang-kadang dia langsung tertarik Jadi kita patuhi Gini-gini Anak keren banget Yes Kepengennya apa? Juga harus hobby not travelling Aku biasa aja Kepengen kemana Kalau aku sih Kemana aja sih Sama Nabila lah Kan Bicara soal-soal Nabila sendiri tuh sakit Seperti apa sih gimana? Apa aku? Iya Nabila itu orang rame banget ya Dia suka banget Apa ya Membuat Membuat keheningan aku tuh Terpecahkan gitu loh Bahkan emang kita tuh kadang-kadang suka banget Random gitu Kita tuh apa-apa kan kadang-kadang gak direncanain gitu Eh kita makan ini yuk Eh kita pergi ke sini yuk Lebih random aja Cuman Satu hal yang aku nilai dari Nabila Ada sesuatu hal yang aku gak bisa dapetin dari dia sih Di orang lain gitu loh Dia bener-bener gak bisa dapetin di orang lain selain Nabila gitu loh Jadi Emang aku pribadi Emang Ada hal yang berbeda dalam hidup aku ketika aku bekerja sama Nabila Nabila sendiri Kayaknya seperti apa sih yang kemaras Kak Oh Enggak sih Bahkan aku Emang kenalnya dibilang cukup baru lah ya Gak nyampe setahun Cuman Karena mulai yang kayak aku bilang tadi kerjaan terus bareng-bareng-bareng Jadi sering banget ketemu Aku ngerasa waktu itu kayak Aku sama dia tuh seperti orang yang bertolak belakang banget nih Aku yang haaa rame banget Tapi dia kayak Memang anaknya ada introvert gitu kan Ya tapi sering berjalannya waktu Gua lagi mengenal dia Ternyata dia gak sependiam Gak sekaku yang aku pilih Gak sekan ibu gitu ya Ada gak hal-hal yang baru ketahui setelah menikah kamu? Gak ada Lebih sih Hmm Lebih masih ke Bias-biasa aja sih Misalnya kalo ada pun hal yang aku ketahui Bukan hal yang untuk kayak Aduh kok dia kayak gini sih Tapi lebih kayak Oh dia kayak Tapi mungkin apa yang ngoroknya Bikin ngorok kali ya Kak Ya itu salah satunya Ternyata ngorok Aku tuh kan Jujur aja nih sebenernya Aku tuh Paling gak bisa tidur sama orang ngorok kan Gak bisa tidur sama orang ngorok Gimana tuh kali? Ya dan ternyata dapetnya suaminya yang ngoroknya luar biasa Makanya gimana? Bisa tidur ya? Kok tutup kuping? Tidur-tidur aja dia Bahkan dia yang bangunnya lebih lama Di mana-mana-mana Ada apa-apa lah Cuma aku Berasa kayak Bukan yang kayak di stressin sih Lebih kayak ah nanti lama-lama kuping gue terbiasa sih kayaknya Kalo itu Nabila Ada kebiasaan apa? Kalo Nabila itu Dia tuh adalah Miss kamar mandi Jadi dia selalu betah di kamar mandi Iya Jadi Lama-kelamaan Kayaknya aku punya idil rumah kita Kamar mandi ikat Aku matiin aja lampunya Gapapa gak masalah Gapapa gak masalah Gapapa gak masalah juga ya Kalo jadi gak masalah di WC Itu dia bisa menikmati banget Aku bisa sejam gitu Iya Padahal Pak Mita ini tuh Ntar ya Maaf nih biasanya Aku mau kupuk dulu nih Gitu Aku bisa sejam di toilet Ntar dia dateng kan Kamu di toilet ngapain Paling bersyukur itu Lebih baik Kalo dia ke toilet Baterenya pas low gitu Iya sih Iya kan Sampai terkadang Bercandain aku Jangan-jangan Di toilet udah ada ibu RT Ibu apa gitu Rame banget kan Kok gak keluar-keluar Untung ada air bioskop Atau apa Ada milan Atau apa Gitu-gitu 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 Mungkin pengen apa-apa Ini foto perempuan ya Apakah Sedikasinya sih Sedikasinya Namanya juga anak pertama kan Ya Aku gak tau kenapa Aku feeling tuh Kalo Insya Allah Kalo aku punya anak sama Nabila Gak tau kenapa Feeling perempuan Feeling gak tau Aku gak tau Kenapa pas abis nikah Setelah ijat kobrol Kayak cewe ini aja Aku rendah banget Dia selalu bilang kayak Ini cewe dulu deh Menurut aku Aku Mungkin lebih suka baby cowok Sebenernya Karena aku sekeluarga Cewe semua Jadi aku pengen banget Dulu pengen banget Dapet punya anak cowok Penyakuan cowok Aku masih happy banget Cuman Namanya anak Anak sendiri Anak pertama Dikasinya pasti Oke Terima kasih Tengah Setelah